hai 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 baik untuk exception ending pertama kita akan membuat sebuah inputan data dulu ya inputan data untuk inputan data kita contohkan pakai skenario kalau pakai skenario berarti kita harus tuliskan di sinilah importnya dulu ya kita harus tuliskan importnya dulu import jawa titik 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 sken ini kita pakai untuk inputan saja untuk melihat data isinya ya Nah kemudian kita tuliskan ini ini untuk awalnya nyemput untuk instan instan scale-nya menggunakan kata input politik nanti yang lain setelah ini skena kemudian sistem titik kini di tengok main baik sudah nah kita gunakan inputnya pakai ini ya pakai instannya bagai pemanggilan pakai kata inputnya nah baik kita tuliskan disini contoh sistem ya sistem titik out titik titik print ya kemudian kita tuliskan tuliskan disitu masukkan angka angka sama dengan berapa gitu ya kemudian inputnya ya kita gunakan integer ya di pulang saya integer integer angka 1 oke kata angka satu ya yang satu sama dengan input titik next ini kita lihat jalan kemudian kemudian masukkan angka 1 tulis masukkan angka 5 nah gitu maksudnya nah kemudian kita masukkan lagi buat angka kedua ya ini inputan bebas ya boleh pakai ini saya menggunakan scanner boleh pakai input dialog boleh favorit reader boleh bebasnya tergantung kalau frame j-frame ya pakai set teks inputan pakai ini textbook yang jelasnya akan masuk ke dalam variable nah kemudian yang kedua saya masukkan di sini masukkan angka 2 tipe datanya integer variable dalam temenya saya gunakan angka 2 kemudian pembagian sekarang ada rumus kayak gini ya ada rumus kita gunakan eh hasilnya kasih tipe datanya nilai putut hasil titik nomor nah hasilnya adalah rumusnya itu adalah pembagiannya angka 1 dibagi angka 2 kan simple ini biasa akan rumus kayak gini nah kemudian saya tampilkan sistem titik out titik print kemudian saya tuliskan hasil ya hasil bagi hasil pembagian berapa selesai pembagiannya sama dengan ya terus disini saya panggil hasil nah itu ya ini kan wajar ya nggak ada yang masalah kan dari kurang program ini ya kita coba tesnya baik oke munculnya masukkan angka 1 nah disitu saya tuliskan 10 kemudian di print diminta lagi input lagi ya masukkan ke variabel angka 2 saya masukkan angka 2 nah saya jalankan kan ini tidak terjadi error ya 10 bagi 2 berapa lima biasa ya kan 10 bagi 2 itu ya pembagian hasil pembagian nah permasalahnya adalah ini permasalahnya adalah ketika kita input disini angka 10 kemudian pembagiannya adalah nol ya usernya inputnya nol gitu ya nah jika dia nol gimana error ya ya jadinya error program berhenti nah padahal sementara nggak masalah codingnya ini nggak masalah ya codingnya ini nggak ada apa nggak ada jadi error nggak masalah cuma ketika dia input terjadi logika yang lain ya ya logikanya pas 10 bagi nol nggak bisa baca dia ya dia diminta apa harus ditambah dengan pengecualian nah gimana yang terjadi membuat errornya posisinya dimana dia nah ini kita caranya membaca error programnya kita gini ya kita kalau membaca error program adalah posisinya dimana yang bikin error ini proses input ya proses input wajar nggak terjadi nggak masalah ini di sini nggak masalah kayaknya ini nggak bikin masalah ini juga nggak nggak membuat masalah yang membuat masalahnya adalah ketika pembagian nah ini ketika pembagian ini terjadi error nah untuk itu untuk itu untuk mengatasinya kita bisa menggunakan try ya kita menggunakan try ya kita menggunakan try berpulauan ya kan ya kita yang di try nya yang mana yang ini ya indikat try ya nah disini kita berpulauan ya oke ya try kemudian kita ket kemudian kita tuliskan disini exception pengecualian nah exception nah ini bebasnya inisialnya nah kemudian kita tuliskan kalau seadanya terjadi error dalam pembagian nah ya kalau terjadi error dalam pembagian saya tuliskan saya tuliskan sistem titik out saya alihkan maksudnya ya ini saya alihkan print nah ini saya alihkan ya alihkannya apa tulisannya eh saya kasih pesan tidak bisa dibagi dengan 0 nah gitu ya saya tuliskan pesan seperti itu jadi kalau kita jalankan ya jalankan ini kita tulis yang ke-10 kemudian ini kita tulis 0 kalau selain nol kan dia bisa bisa membaca ya dia hanya posisi error nya kalau nol ya nah jadi gak error ya 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 tidak error dia langsung membaca di sini tidak bisa dibagi dengan nol ya nih ini sebenarnya kondisinya error cuma ditangkap menggunakan cuts ya cut exception ini bisa dipahami ya 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 ini namanya kesalahannya dibidang eritmetik nah ini kalau tulisannya exception ini kan ini umum megan ya kalau mau khususnya ya khususnya berarti ini kita tuliskan nomor kesalahan dibidang ini edit forisi mereka aritmetik себе öridmetik tidak eritmetik nah gitu jadi ini contoh yang pertama kemudian ini nggak perlu ya terus ya sekarang kita akan coba rei contoh rei adalah string string nih mahasiswa dia sering mahasiswa sama dengan new string new string batas rei-nya formanya dia input 2 saja titik koma ya string mahasiswa nah kemudian dari data rei FIS ini ya ini contoh saya inputkan mahasiswa kan dimulai dari nol ya indeks mulai dari nol kemudian di contoh umumnya saya tuliskan namanya siapa yang nama di setiap bawahnya namanya adalah ikhoknya titik koma kemudian misalnya lagi satu kemudian namanya adalah ini sampai jauh ini di koma berarti kan ini sudah dua ya ya dua kan satu datanya sudah di 2002 yang ternyata ternyata kalau saya tuliskan sistem pemanggilan out kemudian print print lain siswa koma ini saya tuliskan kalau satu ini kan wajah ya mahasiswa 1 nah ini kalau dijalankan kan normalnya normalnya apa muncul dia ini eh joni ya muncul tulisan joni ya muncul tulisan joni ini kan eh biasa ya ya kan yang mungkin eh jadi masalahnya ini adalah yang dipanggil tuh nggak ada lewat batasnya pokoknya kalau kita ini tiga nah ini kalau kita yang tiga kan jadinya eh ini ya error ya ya ini array index of font ya ya di luar dari batas serenya ini tiga ya di keluar ya datanya nggak ada dipanggil nomor tiga dia datanya nggak ada ya lewat dia batas serenya lewat nah untuk mengatasi seperti ini ya untuk mengatasi ini maka kita bisa memanfaatkan disini ya ya kita manfaatkan disini ya ya ini bisa menggunakan try ini try try kemudian kita tutup lagi ya ini kita tutup lagi sih eh kemudian catch ya terus kemudian kita kita ini errornya apa sih yang lain-lain rai-rai index of font exception ini eh masalahnya ada di sini ya kita tuliskan lain-lain rai-index of extension nah masalahnya kan ada disini batasnya melewati nah kalau batasnya melewati kita tuliskan sistem titik out titik print 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 line kemudian kita tuliskan melewati jumlah ini melewati kesimpulian data kita tuliskan oke muncul titik sinyal melewati data delOD Oh ya ya enggak error ya kan sebenarnya error ya ini sebenarnya error cuma dia ditempar di cut index of bond exception nah ini bisa kalian manfaatkan ketika membuat komprograman java yang melihat menggunakan perintah-perintah Ray untuk penyimpanan data virtual sementara nah baik contoh yang lain kita bisa melihat contoh kesalahan ya number format exception number format exception Oke kita contohkan number format exception ini saya hapus dulu baik sudah kondisi lebih kosong ya kan nah number format exception jadi ini deh ya baik jadi kita ada data string ya saya ulangi ini ada data string kemudian ada varian pertamanya ah pertama kalau kita tulis sini ya niangka adi string ya nilainya adalah 50 tapi bentuk sering ini ya 50 betulnya nah kemudian ada proses konversi biasanya kan konversi ini ya konversi dari string ke dari string ke integer gitu ya perintahnya akan seperti yang kemarin kita menggunakan integer titik parsel integer saya mau mengkonversi 50 ya ya kemudian saya tuliskan disini ini sistem titik out tt print lain nah kemudian saya panggil angka gitu nah baik ini kalau kita jalankan kan normal ya karena 50 string ini bisa dikonversi ke integer ya dikonversi yang tidak bisa dikonversi ini itu adalah stringnya itu nilainya adalah bukan angka di dalamnya tapi stringnya adalah bentuk hurufnya ya huruf contohnya adalah ABCD huruf ini kalau gurut jadi angka berapa kalau ABCD itu ya nah jadinya dia ada kesalahan di number format exception nah ini number format exception kita lihat ya di sini number format exception kita ya udah baca ya dan salahnya di number format exception jadi salah ada konversinya salah disituin nah oke berarti ini bisa kita buatkan dipakai try cards jen ini kalau kita sudah menemui kesalahannya ya kalau udah tahu ini try kita tutup disini kan belum berawal c-card di cara tulis cat-chatch nah kemudian kita isikan salahnya number format exception ya belum berawal nah Nah terus kalau salah apa saya tulis ini sistem out print sistem out print print lain dia lain disini saya tuliskan ada kesalahan konversi konversi Nah sudah jadi kalau kita jalankan di sini dia tidak error munculnya muncul pesan ada kesalahan konversi ya di sini konversinya apa mungkin usernya ketika input data ikan pomonya ditanya berapa sih jumlah barangnya jumlah barang yang di input tulisan ABCD gitu ya akhirnya apa rumusnya erot ya ya bisa kan kalau user error bisa disitu ya ada kan mungkin ada kesalahan user asal ketika nah asal ketik ternyata nggak bisa dikonversi ini nggak bisa dihitung jumlah dikali total barangnya itu karena isinya adalah huruf jadinya ada erot untuk menghindari itu kita bisa menuliskan ah ini nah berkomunikasi untuk salah apabila dia mengetiknya bukan hurufnya ketiknya apa namanya kalau bukan angka dia baik jadi itu tuh ya multiple triple the tri-cuts ini berarti penanganan double error penanganan double kalau yang sekarang ini ya yang sekarang ini kan kita hanya satu penanganan error contohnya ini di number format exception ya Nah kalau kita kita tambahkan lagi bisa ya karena kalau program kan bisa banyak jadi error bisa banyak jadi error contohnya momonya ini baru satu ini ya bisa kasih keterangan error satu ya kemudian ternyata ada error lagi ini tetapi bukan di masalah number format exception ya nomor formatnya jadi ini saya tuliskan sini ada error error dua dua ya error dua ini error satu oke nah nah ini saya tuliskan kita puas tentang error yang kedua ini kita jadinya langsung aja saya isi ya tadi yang contoh yang tadi ya dan sudah angka 5 kemudian kemudian langsung saja saya tulis integer hasil sama dengan angka dibagi 0 nah ini kesalahan tadi ya ini berarti salah apa ya salah di bidang aritmetik oke di bidang aritmetik saya tuliskan sistem titik 0 ini seperti Shirley print mainline dan langsung masukkan hasil sama dengan tanda kutip kelas hasil kolom tutup.com nah disini terjadi error ini double game double time kita tuliskan nah nanti akan terjadi double error ya kalau kita running kan dia penanganannya bisa untuk satu yang number format exception ya number format exception ini di jalan lihat di outputnya Oke ada kesalahan konversi ya kan ya kesalahan konversi dia langsung mengarang di sini ya ya di nombor format exception ya ada kesalahan konversi ini tapi dia baca yang number format exception kalau kita tulis lagi di sini ya hai 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 kisalaan di amat ikmatik ini Hai 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 ya hasil outputnya tetap muncul satu ya tapi nggak masalah sih sebenarnya dia menangani error di 22 kondisinya ya dua kondisi yaitu pertama dia di nombor format exception kemudian yang kedua dia menangani di eh ini apa namanya aritmetik exception dua ini katanya dia taruh dua biasanya sih terikat semua satunya ini cuma pengecualin kebetulan materinya tetap multiple try cutscene kemudian ada namanya penelit yaitu statement penelit digunakan untuk ekskusi pada program jika ada exception atau tidak jadi exception jadi blog kode di dalam akan terus dieksekusi pada kondisi apapun lagi jadi kondisinya apapun dia akan menceritakan dia dibawahnya posisinya ada dibawahnya nah setelah eh Gads ya nah dia bebasnya tempatnya sepertinya tapi kalau kita tulis di sini juga boleh nih finally dia ada tulisannya penelit nah gini kemudian kurang-kurang ya ini percuma kemudiannya isinya ada di dalam kurang-kurang ini yaitu pernyataan yang akan terus dieksekusi walaupun dia ada terjadi error exception dia pilih contohnya saya tuliskan contoh saya kita buatkan ini apa namanya sebuah statement kalau kamu berapa print lain saja ya titik koma kita isikan ini ini sebuah yang ada di file-nya ya dijalankan oke gitu dia ini harusnya tanda kutip stokot misalnya ini cancel curangi lagi nah ini ada hasil ini muncul di sini ya ini semua yang ada di ini dijalankan nah disini jadi ini dijalankan walaupun dia ini di dalam khas ada pun ada ada exception atau enggak ada exception final ini akan dijalankan baik ya itu tentang penelitian terima kasih